Terima kasih telah menonton Halo guys, balik lagi bersama aku, Kancil Persia Di video kali ini, kita akan review bangunan paras aku berlagi guys Nah, disini aku punya banyak banget ID-ID bangunan terbaru teman-teman Pokoknya bagus-bagus banget nih guys rumahnya ID-nya juga bisa di-save dan juga di-edit ya teman-teman Jadi nanti kalian bisa dekorasi ulang guys, sesuai keinginan kalian ya Oke, makanya kalian tonton aja videonya sampai habis ya teman-teman Nah, sebelum kita kunjungin ke bangunannya yang pertama, kalian subscribe dulu channel aku Biar aku makin semangat buat videonya teman-teman Jangan lupa juga di-like video ini ya guys ya Oke, untuk ID yang pertama, disini ada bangunannya Sakuchi Imut ya teman-teman Dia bikin kamar di depan rumahnya ini Ini bangunannya cuma kamar aja ya teman-teman Tuh, jadi ini kamarnya juga cuma satu guys Langsung aja kita lihat disini ada bebek ya teman-teman Tuh, ada jendelanya juga guys Kita masuk ke dalam kamar, ini banyak banget dekorasinya guys ya Ada meja belajar, ada kaca Nah, ada tempat duduk juga teman-teman Kalian bisa duduk-duduk nih disini Nah, disini dia juga ada tempat tidur ya guys ya Ada lukisan dikasih lampu-lampu gitu teman-teman Di atasnya juga dikasih lampu-lampu Nah, di pinggiran sini dia bikin tempat baju-baju ya guys ya Tuh, koleksi bajunya banyak juga nih guys Nah, ini kan bangunannya cuma kecil segini ya guys ya Berarti kalian bisa dekorasi ulang guys Nah, propsnya ini baru terpakai 100 ya teman-teman Jadi, kalian bisa bikin bangunan lagi disini Atau kalian bikin cafe-cafe ya nih guys ya Pokoknya seterah kalian ya Kalian mau bikin apa sesuai keinginan kalian guys Kita lanjut ke ID yang kedua Oke, untuk ID yang kedua ini propsnya banyak banget ya teman-teman Ada 300-an guys Ini bangunan bintang teman-teman Jadi, dia rumahnya bentuk bintang nih guys Dan ini bangunannya buatan si Maju Anggun teman-teman Oke, kita panggil si Boy dulu ya Kita ajak dia guys Supaya dia ngeliat kalau disini tuh ada rumah bintang teman-teman Wah, si Rina ada apa nih manggil aku ya Halo Rina ada apaan ini Boy Disini tuh ada rumah bintang Boy Lah, ini rumah bintang dari mana Rina Gak tau sih Boy Aku mungkin jatuh dari langit Boy Coba kamu cek aja rumah bintangnya Oke guys, jadi ini rumah bintangnya di atasnya tuh Ada bintang-bintang gitu guys Tuh, banyak banget ya bintang-bintangnya Nah, coba kalian kunjungin pas malam hari guys Siapa tau aja bisa nyala ya ini bintangnya Ini unik banget ya guys ya Kreatif banget dia bikin rumah bintang teman-teman Hari, nah kita coba masuk ke dalam rumah bintangnya nih Ada apaan aja isinya Jangan-jangan ada alien ya Langsung aja kita review guys Ini jatuhnya kapan ya guys ya Kayaknya malam-malam nih Rina Iya Boy, kayaknya malam-malam pas kita lagi tidur ya Dan ternyata ini dalamnya seperti rumah pada umumnya teman-teman Ada ruang tamu, ada dapur Coba kita ke sebelah sini Oke, ini ada kamarnya guys ya Ini di bagian pojoknya dia bikin kamar teman-teman Oke, banyak juga ya perlengkapannya Oke, ke sebelah sini Eh, ini nih guys Ini ada kamar mandi ya teman-teman Tuh, kamar mandinya besar banget guys Jadi, setiap ujungnya ini dibikin ruangan ya guys ya sama dia Kita ke sebelah sini tuh ada dapur ya teman-teman Tuh, dapurnya juga bagus teman-teman Ini ke sebelah sini ada tempat nonton TV teman-teman Oke, rumah bintangnya ini bagus banget ya teman-teman Dan terlihat rapi banget guys Kalau kita lihat dari atas ya Ini dalamnya juga banyak banget dekorasinya Oke, kalian kunjungin aja ya Jangan lupa dikasih like Supaya bangunan ini masuk ke pick-up nih teman-teman Nah, ini bintangnya kayak bangunan warna-warni gitu guys ya pinggirannya tuh Oke, kalian kunjungin aja Jangan lupa dikasih like ya Aku lanjut lagi ke ID yang selanjutnya teman-teman Disini aku punya bangunan mewah nih guys Dan ini bangunannya juga dekat banget loh Cuma di belakang cafe ya teman-teman Nah, buat kalian yang takut nih Rumah yang jauh-jauh kalian bisa kunjungin rumah ini teman-teman Oke, langsung aja kita lihat rumahnya ya guys ya Tapi kita ajak si Boy dulu nih teman-teman Si Boy mau ikut gak ya? Kita gendong aja ya guys ya Haa, kocak buat dah si Boy digendong teman-teman Oke, jadi ini dia rumahnya teman-teman Rumahnya tuh warnanya hitam putih guys Tuh ada garasi buat sepedanya juga teman-teman Coba kita lihat disini tuh ada tempat sepeda kan ya Nah, di sebelah sini tuh ada kayak taman gitu guys Ada air mancur ya teman-teman Oke, kita ke ruang tamunya ya Nah, ini ruang tamunya teman-teman Ada ruang buat belajar juga nih Jadi kalian belajar bisa disini ya Nah, disini ada tempat buat naruh mainan ya guys ya Ini mainan dia guys Ada tempat nonton TV juga Nah, kalau aku jalan ke arah belakang sini Itu ada meja makan ya teman-teman Ini ada ruangan apa nih guys Coba kita lihat ke sebelah sini ada dapur Nah, ini kamar dia ya teman-teman Kamarnya juga bagus Di sebelah sini ada kamar mandi teman-teman Jadi kamar mandinya ini ada di belakang Nah, tapi ruangan ini apa nih guys Nih, yang di samping sini Oh, ternyata kamar ya guys ya Di samping meja makan nih Jadi kamarnya tuh ada dua teman-teman Oke, bangunannya bagus banget nih teman-teman Kalian kunjungin aja ya Ini dekat banget dari rumahnya Rina guys Cuma di belakang cafe ya Kalian kunjungin, jangan lupa dikasih like Aku lanjut ke ID selanjutnya teman-teman Ini ada bangunan dekat lagi nih guys Lokasinya ada di belakang cafe juga ya Nah, ini rumahnya dua tingkat ya guys ya Buatannya si Brown Sugar guys Oke, kita langsung aja review rumahnya teman-teman Nah, ini garasi bukan ya Nggak bisa dimasukin ya guys ya Oke, di bagian sini ada teras rumahnya ya Dia kasih tempat duduk Ini di atapnya juga bagus Kita masuk ke dalam ruang tamunya teman-teman Ini ada ruang tamu dan juga ada TV-nya juga ya Nah, di sebelah ruang tamu itu ada dapur guys Dan juga meja makan ya Nah, propertinya juga tertata rapih banget ya teman-teman Nah, di sebelah sini tuh ada kamar guys Kamar mandi maksudnya Aku kira kamar ya Biasanya kamar di depan sini sih Oke, ke sebelah sini ada tempat buat duduk Mungkin buat baca-baca buku ya teman-teman Ini ada kolam ikan guys Oke, ke lantai duanya ada tangga lewat sini ya teman-teman Ini ada kaca besar banget teman-teman Oke, kita langsung aja menuju ke lantai dua Di lantai dua ini ada dua ruangan ya Eh, tiga ruangan guys Ini pertama ada kamar tidur ya Ini ada balkonnya juga Kalian bisa ke balkon lewat sini ya guys ya Dan di sampingnya juga ada balkon tuh Coba kita lihat ke ruangan sini Ternyata kamar juga teman-teman Kalian bisa pilih ya kamarnya yang mana nih Kalau menurut aku yang ini sih teman-teman bagus banget nih Ini dia juga punya balkon Di sebelah sini ada tempat duduknya juga tuh Oke guys, kalian kunjungin aja ya Ini bangunannya dekat banget dari rumahnya Rina teman-teman Aku lanjut ke ID yang selanjutnya nih Nah, di sini aku masih punya bangunan dekat-dekat lagi nih guys Ada bangunannya si Melha ya Nah, dia tuh bikin bangunan di dekat wedding teman-teman Di dekat repair shop juga nih guys Nah, ini dia rumahnya guys Tuh, rumahnya juga mewah banget nih teman-teman Dua tingkat juga ya Modelnya minimalis gini guys Oke, aku suka banget nih sama bangunannya ya Oke, kita langsung aja review rumahnya ya guys ya Nah, di bagian sininya sih aku suka banget nih guys Di tengah-tengah ini Nah, ini juga ada taman-temannya Kita masuk ke dalam ruang tamu ya teman-teman Ini jendelanya juga banyak teman-teman Nah, di bagian sini juga ada ruangan teman-teman Ternyata ini tempat nonton TV ya guys ya Tuh, ada TV-nya ada pohon juga nih Jadi estetik banget teman-teman Oke, kita ke belakang sini Ternyata ada dapur dan juga meja makan guys Nah, di sini ada kaca dan mungkin ini tempat cuci tangan ya Nah, ini kamera mandinya teman-teman Kalian bisa mandi ya Kita naik ke lantai dua lewat sini teman-teman Nah, di lantai duanya ini banyak juga ruangan ya Ada kamar tidur nih guys Di bagian sini Oke, kita lanjut ke ruangan sini Ada tempat duduk Ini ruangan keluarga mungkin ya Oke, ke sebelah sini ada kamar lagi guys Nah, kalian bisa milih nih Kamar yang di depan atau yang di belakang guys Yang di depan ada tempat belajarnya ya Oke, di sini tuh ada balkon juga teman-teman Tuh, bagus banget kan bangunannya bisa di-shape juga nih bangunannya guys Kalian kunjungin ya Jangan lupa dikasih like Oke, teman-teman Aku lanjut lagi ke bangunan cafe nih guys Ada bangunan cafe dekat banget nih Dari rumahnya Rina ya Cuma di depan sekolahan doang guys Ini cafe-nya juga mewah banget guys Nah, ini cafe buatannya Maulana Finanti teman-teman Bagus banget ya cafe-nya Lah, ini ada si Rina guys Si Rina ngapain nih di sini Apa jangan-jangan dia jadi tukang parkira ya teman-teman Gak tau juga sih guys Coba kita langsung aja ajak si Rina ya guys ya Nah, aku lihat dari atas ini ruangannya juga banyak kayaknya guys Coba langsung aja kita masuk ke dalam cafe-nya ya Ini ajak si Rina guys Nah, di sini ada tulisan ya Promo spesial gitu teman-teman Kalian bisa duduk-duduk di luar ya Pintunya ada di sebelah sini Oke, bagus juga ya cafe-nya guys Dekorasinya juga bagus nih Dekorasi apa nih Bagian apa nih? Kasira ya guys ya Oke, ke bagian sini tuh ada panggung live musik gitu guys Cuma belum ada alat musiknya nih Mungkin kalian bisa tambahkan ya Tapi di sini tuh propsnya udah abis ya guys ya Ini mungkin bisa didekorasi ulang guys Nah, di bagian sini banyak tempat duduk ya Ada yang di bawah tangga Wah, kalau ada live musiknya asik banget nih guys Nah, ini ada tangga di bagian dalam juga ya Tadi di luar juga ada tuh Oke, di sini ada tempat buat makan lagi Ini ada toilet ya guys ya Mana toiletnya? Ini guys Toiletnya di sini Dan ini bagian atasnya guys Banyak juga ya tempat duduknya Ini bagus sih buat bikin drama guys Jadi gak cuma di rumah juga ya Kalian bisa drama di cafe-cafe gini teman-teman Aku ajak si Rina makan ya guys ya Tapi ini kok gak ada makanannya guys ya Nah, biasanya kalau kita duduk di cafe tuh Langsung ada menu makanan nih guys ya Kita tinggal pilih makanannya aja Mungkin di update-an selanjutnya Kalau duduk di meja makan ada begitu nih guys ya Bagus banget pasti teman-teman Oke, bagus banget nih kafenya ya Kalian bisa kunjungin Kita lanjut lagi kayak di selanjutnya guys Di sini aku masih punya bangunan Yang dekat lagi guys Ada di dekat sawah sini ya Kalian cuma naik mobil sebentar doang sih Langsung sampe deh Nah, ini dia rumahnya teman-teman Bangunannya juga bagus banget nih guys Unik guys ya Kayak rumahnya siapa ini ya Tuyul dan Bayul ya Oke, jadi di atasnya ini kayak ada cerobong gitu guys ya Atau roket ya itu jangan-jangan Oke, langsung aja kita review rumahnya ya guys ya Kita ajak Rina nih Nah, di bagian sini ada tempat duduk Ada payung-payungan juga guys Tapi aku penasaran sama ruangan ini teman-teman nih Ini tuh garasi atau apa ya Oh, ternyata ini kamar teman-teman tuh Dekorasi kamarnya juga bagus banget nih Jadi dia bikin kamar di ruangan sini ya Coba kita lihat ke ruangan selanjutnya Nah, di sini ada kolam bebek ya guys ya Bisa juga ditaruh ini kan Kita masuk ke dalam rumahnya nih Ada tempat apa nih teman-teman Cuci tangan ya Di sini ada ruang tamu Ada tempat duduk Dua Ini ada tempat duduk lagi Ada pohon di bawah tangga Dan ini ada dapur ya guys ya Jadi dapurnya di bawah guys Oh, ternyata ada lantai 2-nya ya Di lantai 2 Kita lihat ada apaan aja nih guys Banyak juga sih guys ruangannya Ini ada kamar mandi nih Terus ke sini ada tempat nonton TV Nah, di bagian sini ada tempat belajar Jadi lengkap ya Ini baru ada kamar lagi guys Nah, kalian bisa milih ya Kamarnya yang di atas atau yang di bawah tadi teman-teman Komen aja di bawah kalian lebih suka yang kamarnya mana nih guys Kalau aku sih yang di bagian bawah tadi sih teman-teman Soalnya bagus aja tuh Misa sama rumahnya ya Nah, gak jauh dari rumah ini Aku punya bangunan lagi guys Ada di atas dekat Castile gitu guys Coba kita kunjungin ya ID-nya Dan ini rumahnya juga bagus banget teman-teman Nah, propsnya juga masih bisa di edit ya Ini buatannya Riza Renande ya teman-teman Nah, ini jarang banget yang bikin di sini ya guys ya Tuh Di atas bukit sini guys Nah, pertanyaannya ini pintunya dimana guys ya Aku gak ngeliat pintu nih guys Nah, ada kolam bebek Coba di belakang sini gak ada ya Oke, jadi di samping sini teman-teman pintunya ya Pas tanjakan sini ada pintu guys Nah, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya Nah, ini dia dalam rumahnya guys Ada ruang tamu, tempat piano Ini ada dapur, meja makan ya Dan di sini ada kamar ya guys ya Ini enak banget nih kamar yang di sini ya Dekat dapur guys Dan ini besar banget ya Si boy sampai gak kelihatan guys Petutupan Oke, aku lanjut ke lantai 2 teman-teman Karena gak ada ruangan lagi ya Di lantai 2 sini juga Ada ruangan nonton TV guys Ini ada ruangan apa lagi nih Ini tempat buat main gaming dia ya Main game-game gitu Nah, di sini ada kamar lagi teman-teman Ini ada buah-buahan ya Watermelon, ada apple Mungkin dia suka buah-buahan ya guys ya Terus di bagian sini ada balkon ya Balkon kecil gitu Di bagian sana ada apa nih? Oh, ternyata ada kamar mandi guys Nah, ini ada balkon kecil juga teman-teman Oke, bagus banget ya Jangan lupa dikunjungi nih guys Dekat live music ya Kita lanjut ke ID yang selanjutnya teman-teman Ini masih ada di dekat Kestil ya Di perumahan sini Nah, ini ada bangunan rumah Ala Korea gitu teman-teman Buatannya milik Chinchow Chinchow Kalian udah pernah makan Chinchow belum guys? Itu ada si Rina Rina ngapain dah di sini guys? Kamu lagi ngapain Rina di situ? Oh, ini aku habis ngejar layangan boy Lah, bocah ngejar layangan jauh buat ya guys ya Kagak takut diculik nih bocah guys ya Parah buat guys Main jauh-jauh buat teman-teman Kita langsung aja review ke dalam rumahnya ya Di sini ada tempat duduk ya di terasnya nih Ini jendelanya juga bagus buat guys Oke, aku udah ada di ruang tamunya teman-teman Ini ruang tamunya ada api gitu guys ya Dia lagi masak pohon mungkin itu ya Bagaimana dah? Nah, kalau kalian ke ruangan sini Tuh ada meja makan guys Ada dapur juga tuh Jendelanya bagus banget sih Aku suka banget nih teman-teman Ini ada ruangan belakang ya Kalian bisa jemur baju di situ Nah, ini kamarnya dia teman-teman Ini ada kamar lagi ya Eh, buka teman-teman Ini tempat apa ya? Gudang mungkin ya Ini ada kamar mandi di belakang Oke, ini bangunannya sih bagus ya guys ya Mungkin bisa kalian dekorasi ulang guys Karena ini propsnya masih banyak banget guys Kita lanjut lagi ke ID selanjutnya nih Untuk rumah yang selanjutnya ini ada di dekat mana ya guys ya Aku gak tau sih ini Oh, di dekat perumahan runtuh guys Nah, ini rumah buatannya My Fauza guys Nah, tadi ini di dalamnya tuh ada rumah guys Ada rumah yang harus kalian hancurin ya Tadi udah aku hancurin teman-teman Aku ngancurin ini susah buat guys Dan tadi aku ditembak sama bapak-bapak guys Sama si Rina guys Si Rina-nya sampai marah tuh Dikira aku nembak dia teman-teman Pake basoka ya Padahal bukan aku yang nembak guys Kalian tau kan Kalau ngancurin rumah ini tuh ditembak Oke, kita lihat nih Ada ruang tamu ya Ini ruangannya banyak banget sih teman-teman Sini ada kamar mandi ya Ini aku kira kamar ya Gede banget nih kamar mandinya Wah, ada duit teman-teman di lantainya nih Kita ambil aja ya guys ya Mungkin dia ngasih hadiah buat aku guys Nah, ini ada dapur dan meja makan ya teman-teman Si Rina kalau kagak dipegangin Dia susah banget ya guys ya Nah, ini ada kamar hadiah Ada ruangan juga di sebelah sini Nyata kamar mandi ya teman-teman Oke, ini kayak rumah Jepang-Jepang gitu sih guys Ada kayu-kayu gitu modelnya Oke, selanjutnya aku naik ke lantai 2-nya Lewat tangga sini ya Di lantai 2 ini juga banyak ruangan ya teman-teman Ini ada tempat apaan nih disini Kamar ya Jadi kamarnya di sebelah sini ada ruangan buat nonton TV Nah, ini apa nih guys Kamar mandi Banyak banget bebeknya nih di kamar mandi Di mandi sama bebek apa gimana guys ya Ini ada kamar lagi ya guys ya Cuma ini banyak banget perabotannya guys Tuh Oke, bagus banget ya ruangannya teman-teman Dan terakhir disini tuh ada balkon kecil gitu guys Tuh, kalian bisa duduk di bagian sini ya Oke, kalian kunjungin aja bangunannya Jangan lupa dikasih like ya guys ya Karena bangunannya ini bagus juga guys Aku lanjut ke ID selanjutnya nih Disini aku punya bangunan mewah lagi guys Nah, ini ada bangunan dari si Windy ya teman-teman Dia bikin bangunan di dekat mana nih guys Rumah susun atau gimana nih Pokoknya kalian tahu lah rumah ini guys ya Daerah sini Ini rumahnya modelnya juga bagus teman-teman Ada tempat pohon disini ya Ada tempat duduk juga Kita masuk ke dalam rumahnya guys Ini ada tempat baca-baca buku ya Bukunya banyak juga ya koleksinya Di bagian sini ada ruang tamu Bagus juga guys Desain sekatan dia tuh Ada ruang nonton TV juga Oke, kita ke sebelah sini Ada dapur ya teman-teman Nah, kalian bisa masak-masak disini teman-teman Nah, untuk makannya ada meja makan juga disitu Kita naik ke lantai 2-nya Di lantai 2 ada tempat buat nonton TV Dan di bagian sini ada ruangan teman-teman Oh, ternyata ini kamar tidur ya teman-teman Nah, dekorasinya juga masih kurang ya guys ya Mungkin kehabisan props dia ya teman-teman Nah, di bagian sini soalnya ada kamar lagi teman-teman Tuh, dekorasinya juga lumayan bagus nih guys Mungkin karena kehabisan props ya Jadi kamarnya belum banyak dekorasi ya teman-teman Tapi bangunannya bagus banget guys Tuh, aku suka banget sama bangunan ini nih guys Oke teman-teman, jadi cukup sampai disini aja Review rumah kita kali ini Buat kalian yang ingin berkunjung silahkan ya Dengan ID-ID yang tadi Bangunannya bisa di-save dan juga di-edit loh guys Nah, jangan lupa juga dikasih like ya guys ya Bangunannya supaya bangunannya banyak like-nya guys Oke, jadi segitu aja like video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa subscribe channel aku Dan bagikan ke teman-teman lainnya Aku kancil versi ya Terima kasih teman-teman Aku mau minum dulu nih Minum apa ya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman